Intro Selamat malam pemirsa, senang sekali saya bisa menemani waktu malam Anda. Kami hadirkan catatan peristiwa mengupas lebih dalam dan lebih terpercaya. Bersama saya Rindaudina berikut catatan redaksi, hitung-hitungan peluang politik. Intro Pemirsa pengamat politik menemukan dua nama dalam analisis dan riset terkait pemilihan gubernur pada pemilu 2024 mendata. Dari dua calon tersebut diperkirakan saling bersaing dan mempunyai peluang kuat untuk maju di pemilihan gubernur 2024. Intro Ditemui pada 9 Januari 2023, Pak Rudin, pengamat politik mengatakan, menurut survei lembaga kajian sosial politik Public Trust Institute atau Putin. Dari analisis dan riset ditemukan dua nama yang diperkirakan saling bersaing dan mempunyai peluang kuat untuk maju di pemilihan gubernur 2024. Dua nama calon tersebut merupakan calon kuat di pemilihan gubernur 2024. Dua nama tersebut adalah gubernur Jambi sekarang, Al-Haris, dan wali kota Jambi, Syarifasa. Menurut Pak Rudin, untuk nama lain berada di posisi 3, 4, dan seterusnya. Namun dengan jarak cukup jauh rentannya antara posisi 3 dan 4 atau 5 dengan posisi 1 dan 2. Bisa dikatakan hampir dipastikan kompetisi ini hanya melibatkan kedua calon tersebut. Di antaranya hasil riset, riset kami sendiri di Putin Public Trust Institute memang untuk Pilkub ini sampai hari ini masih menyisakan dua nama yang saling bersaing. Yaitu Pak Gubernur Sekarang dan Wali Kota Fasya. Pemirsa dalam persaingan di pemilihan gubernur pada pemilihan umum 2024, sosok figur wakil sangat penting untuk dua calon gubernur 2024. Sosok wakil dinilai berperan penting dalam memperkuat dan dianggap dapat menaikkan keterpilihan. Menuju pemilihan 2024, menurut survei lembaga kajian sosial politik Public Trust Institute atau Putin, Dari analisis dan riset ditemukan dua nama yakni Gubernur Jambi Sekarang Al-Haris dan Wali Kota Jambi Syarifasa yang diperkirakan saling bersaing dan mempunyai peluang kuat untuk maju di pemilihan gubernur 2024. Sosok wakil pun tidak lepas untuk dua nama tersebut. Sosok figur wakil sangat penting untuk dua calon gubernur 2024. Hal ini dikarenakan jabatan wakil dinilai berperan penting dalam memperkuat dan dianggap dapat menaikkan keterpilihan. Menurut pengamat politik Pak Rudin, saat ini tinggal bagaimana kemudian kedua calon tersebut merampungkan, terutama terkait wakil. Misalkan Al-Haris masih dengan Abdullah Sani atau dengan yang lain, yang bisa menaikkan keterpilihan begitu pun dengan Fasa. Ya, tinggal bagaimana kemudian keduanya merampung, terutama terkait dengan wakilnya siapa. Misalnya Pak Gubernur, apakah masih tetap dengan wakil sekarang, Pak Abdullah Sani, atau dengan yang lain, yang dianggap lebih bisa menaikkan keterpilihan. Begitu juga dengan Fasa. Pemirsa seperti yang diketahui, Syarif Fasa diperkirakan maju di pemilihan Gubernur Jampi pada pemilihan Serentak 2024 mendatang. Dan dari sudut pandang pengamat politik, Syarif Fasa mempunyai kekuatan di daerah bagian timur. Menurut survei lembaga kajian sosial politik Public Trust Institute atau Putin, kekuatan Syarif Fasa terletak di daerah bagian timur. Dari sudut pandang Pak Rudin, untuk bersaing di pemilihan Gubernur 2024, Fasa perlu dukungan dari daerah bagian barat untuk memperkuat dalam menghadapi pertahanan yang sudah jelas mempunyai kekuatan di daerah bagian barat. Hal ini merupakan strategi lama, namun penting di Jampi, bagaimana wilayah terwakili oleh sosok figur di wilayah tersebut. Fasa harus bisa merangkul dan berduet dengan sosok yang selama ini berprestasi di wilayah barat. Fasa saya pikirkan hari ini dianggap tokoh terutama di wilayah timur. Barat saya pikir juga belum begitu dikenal dibanding dengan hari. Fasa harus bisa merangkul, kemudian berduet dengan sosok yang selama ini dianggap representasi wilayah barat. Wilayah barat bisa sarwalangun, kemudian merangkul, bunga, tepuh, dan kerinci. Saya pikir itu yang representasi wilayah di barat. Kalau dari sisi demografi kan merangkul yang terbesar di situ. Nah bagaimana kemudian tokoh-tokoh yang representatif ini kemudian bisa menaikkan tingkat keterpilihan dari sosok. Pemirsa Ketua DPW Partai Nasdem Jambi Syarif Fasa menuturkan bahwa Partai Nasdem Jambi belum memutuskan bakal calon wali kota Jambi yang akan maju pada pemilihan wali kota Jambi tahun 2024 mendatang. Ada dua nama kadar menguat di tubuh DPW Nasdem Jambi untuk maju di pemilihan wali kota Jambi 2024 mendata. Dua nama itu ialah wakil wali kota aktif Maulana dan pengusaha terkenal di Jambi Haji Arahman. Dua nama itu sudah digadang-gadang akan maju untuk memperebutkan kursi orang nomor satu di kota Jambi. Kami belum membicarakan siapa yang akan didukung Nasdem untuk calon wali kota. Karena suksesnya Partai Politik itu adalah sukses di legislatif. Apabila dia banyak mendudukkan wakil-wakilnya di legislatif, di DPRD, maka itu adalah sukses politik. Kalau sukses Pilkada itu sebenarnya figurnya, bukan pantainya. Bukan pantai yang pemenang, figur dari pantai jadi wali kota atau jadi bupati tidak. Tetapi figur yang bersangkutan. Nah, nanti tahapannya nanti. Sukseskan dulu, pilek di kota Jambi dan di provisi Jambi, maka baru kita cerita untuk siapa calon wali kota, calon gubernur, atau calon bupati ke depan nantinya. Terkait calon wali kota Jambi yang akan diusung Partai Nasdem Jambi menghadapi pencalonan wali kota Jambi di tahun 2024 mendatang, Partai Nasdem Jambi belum memutuskan secara langsung siapa bakal calon yang akan diusung. Ketua DPW Partai Nasdem Jambi, Syarifasa, mengatakan bahwa Nasdem Jambi saat ini masih berfokus untuk pencalonan yang ada di pemilihan legislatif. Dirinya juga menambahkan bahwa setelah selesai tahapan pemilihan legislatif, nantinya dirinya baru akan menentukan bakal calon yang akan diusung dari Partai Nasdem Jambi untuk pemilihan wali kota Jambi. Ya, pemirsa terkait bakal calon yang akan maju menjadi kandidat wali kota Jambi dari Partai Nasdem untuk calon wali kota Jambi. Molana menegaskan bahwa saat ini statusnya masih menjadi kadar Partai Nasdem dan masih menunggu keputusan DPW Partai Nasdem Jambi untuk dicalonkan dan maju menjadi wali kota Jambi. Mengenai kandidat yang akan dicalonkan untuk maju di Pilwako 2024 dari Partai Nasdem Jambi yang salah satunya ialah Maulana. Dirinya masih mengakui bahwa saat ini masih menjadi kadar Partai Nasdem Jambi. Maulana menyampaikan bahwa saat ini dirinya masih melakukan komunikasi politik dengan partai-partai politik. Namun saat ditanyakan mengenai langkah-langkah yang telah diambilnya, dirinya mengunggapkan bahwa saat ini dirinya masih fokus menjalani tugasnya sebagai wakil wali kota Jambi. Semoga sejauh ini kan masih terdapat di sisi Sipo sebagai hambur-hambur. Berarti kita lihat perkembangan nanti? Semuanya nanti kita akan lihat dan komunikasi politik terus jalan. Jadi bukan berarti saya terhenti. Artinya dalam proses politik kan ada pilihan. Untama kalau langkah strategi pertama, kalau gagal kedua. Itu semua, insya Allah, kita sudah luluskan. Dan tim-tim di lapangan, walaupun saya belum membentuk secara resmi, saya lihat sudah berbagai macam yang lain. Itu kan hak masyarakat. Ya, pemirsa isu pemilu 2024 dilaksanakan dengan sistem proporsional tertutup, mengundang ketertarikan berpake kalangan. Pengamat politik pun menyoroti soal kemungkinan pemilu 2024 dilaksanakan dengan sistem proporsional tertutup. Namun dengan sistem proporsional tertutup, partai politik di Indonesia saat ini masih belum ideal. Menurut Direktur Eksekutif Public Trust Institut Putin, Pak Rudin, yang merupakan pengamat politik, menyoroti soal kemungkinan pemilu 2024 dilaksanakan dengan sistem proporsional tertutup. Namun, untuk melaksanakan pemilu dengan sistem proporsional tertutup, menurutnya partai politik di Indonesia saat ini masih belum ideal, dan masih banyak catatan yang perlu dibenahi. Sistem proporsional tertutup ini bisa dilaksanakan ketika partai politiknya sudah ideal. Partai saat ini sangat oligarkis, keputusan lebih banyak didominasi oleh orang-orang yang terkoneksi langsung dengan elit politik utama. Menggunakan sistem proporsional tertutup, menurutnya yang akan menjadi wakil rakyat, nantinya ialah orang-orang yang ada di sekeliling oligarki atau elit partai. Partai politik kita kan oligarkis. Hanya kalangan tertentu, elit-elit tertentu yang mengakses lingkaran kekuasaan di partai. Nah, ketika tertutup, makanya misalnya analoginya gitu, hasil partai politik partai A dapat lima kursi. Maka dengan sistem tertutup, ketua partai bisa bilang, kamu belima orang nih, maju. Kamu wakil partai kita. Itu artinya, orang yang dikenal oleh elit partai saja itu yang bisa mengisi posisi itu. Sementara belum tentu yang dikenal itu, membawa aspirasi yang baik dari masyarakat. Nah, ketika sistem terbuka, itu kan kebalikannya. Masyarakat mengenal betul tokoh-tokoh ini, dan kemudian dia memulihnya. Itu secara terbuka. Pengamat politik Soroti Peluang Pemilu 2024 dilaksanakan dengan sistem proporsional tertutup. Dengan sistem proporsional tertutup, partai politik di Indonesia saat ini masih belum ideal. Namun dibalik itu semua ada sisi positif yang harus diketahui. Dan informasi ini menutup perjumpaan kita kali ini. Wakili tim redaksi yang bertugas, saya undur diri sampai berjumpa lagi. Dari sudut pandang pengamat politik Pak Rudin, ada sisi positif dalam sistem proporsional tertutup, yakni mani politik akan berkurang di tengah masyarakat. Namun menggunakan sistem proporsional tertutup, partai politik harus berbenah. Optimalkan fungsi-fungsi partai politik dijalankan dengan baik sehingga sistem bisa dijalankan. Sebaliknya, jika tetap menggunakan sistem proporsional tertutup, maka masyarakat memiliki kebebasan untuk memilih calon wakil rakyat yang digendaki. Masyarakat bisa memilih orang yang dianggap cocok untuk menjadi anggota legislatif. Inti pelaksanaan sistem proporsional tertutup ini akan menguntungkan para oligarki dan elit-elit politik serta partai-partai besar yang telah dikenal masyarakat. Sementara pelaksanaan sistem proporsional tertutup akan menguntungkan masyarakat sebagai pemilih. Jadi tertutup itu, sistem tertutup itu akan efektif ketika kondisi partai politiknya sudah bagus. Misalnya kaderisasi berjalan efektif di sana, terutama kaderisasi. Nah ketika kaderisasi atau fungsi partai politik itu efektif atau ideal di Indonesia, maka disitulah sistem tertutup juga menjadi ideal. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!